Yang pertama yang penting banget adalah pelembab Kalian bisa pake pelembab apapun yang kalian cocok Kalo aku personally sukanya pake citra green tea anti acne ini Soalnya ini cocok banget dan dia nyembuhin jerawat aku Juga ada kayak whitening efeknya gitu setelah aku lama pake ini Selanjutnya yang gak kalah penting Untuk kalian yang punya wajah ada noda-noda hitamnya Atau bekas jerawat, ataupun jerawat Kalian penting banget untuk pake yang namanya Color Corrector Disini aku pake La Tulip Cover Foundation yang warnanya beige Aku pake warna yang beige ini karena dia warnanya agak merah Dan warna merah itu menutupi kehitam-hitaman bekas jerawat Biasanya pemula gak begitu butuh foundation Jadi aku rekomen untuk pake BB Cream Sejauh yang pernah aku coba BB Cream yang terbaik adalah BB Cream dari Pixi Aku pake yang warna beige Cuman warna ini kadang-kadang terlalu mudah untuk aku Jadi aku biasanya nyampurin si Pixi ini dengan si La Tulip Cover Foundation yang beige ini Selain untuk bikin warnanya jadi kayak warna kulit aku Si La Tulip Cover Foundation ini juga nambahin coverage buat si Pixi BB Cream ini Cuman Pixi BB Cream ini sendiri juga coveragenya udah bagus loh Kalo temen-temen semua mau foundation Aku rekomen foundation dari Makeover ini Karena foundation Makeover ini matte Tapi dia gak dead matte gitu Jadi gak akan munculin kayak dry patches gitu Nah untuk event-event penting biasanya aku pake Makeover ini aku campur pake La Tulip Cover Foundation yang beige sedikit aja Karena ini juga udah lumayan coveragenya Jadi aku tambahin ini sedikit untuk nambahin coverage lagi Perpaduan keduanya top banget Bedak tabur yang sejauh ini yang aku paling suka adalah bedak tabur dari Marks Ini adalah bedak legendaris keluaran dari Kimia Pharma Aku pake shade yang invisible Kadang-kadang aku juga pake shade yang cream Atau pake yang natural beige Bedak ini bagus banget karena dia mengandung salicylic acid Yang juga menyembuhkan jerawat Bedak ini juga menurut aku oil controlnya bagus Dia bisa tahan sampai sekitar 10 jam Untuk kalian yang gak suka bedak tabur Aku punya rekomendasi lain yaitu Pixi UV Whitening Compact Powder Coverless Ini aku pake yang warna tergelap Warna honey Menurut aku ini bedaknya bagus banget Karena dia ada coveragenya sedikit Dia juga oil controlnya bagus Dan menurut aku ini bedak oil control bahkan Dan juga dia juga sedikit ngeblur pori-pori aku Jadi kalo misalkan ada cara yang penting gitu Aku juga biasanya pake bedak Marks tadi Terus aku timpa lagi sedikit pake Pixi UV Whitening Compact Powder Coverless ini Cara pakenya aku gak pake kuas Tapi aku pake spons bawaan dari ini Sponsnya ini tuh menurut aku bagus banget Sebentar ya aku bukain Sebelumnya maaf karena sponsnya udah agak kotor Jadi sponsnya itu dia bahannya kayak bulu gitu lembut Jadi bener-bener ini bedak yang Spons bedak yang bagus banget Produk selanjutnya adalah produk untuk alis Aku punya tiga produk yang aku rekomenin Yang kualitas bagus, harganya juga murah Jadi yang pertama ada pensil alis dari Sari Ayu Sama pensil alis dari... Oke, dua-duanya dari Sari Ayu Cuman dia kayak beda kemasan gitu Satu lagi aku juga rekomenin pensil alis dari Viva Belinya yang warna hitam ya Jangan yang warna coklat Karena yang warna coklat tuh agak kemerahan Tapi sayangnya pensil alis dari Viva itu lagi abis kebetulan Dan yang kedua aku punya rekomendasi Brow powder dari Red A Ini warnanya juga bagus Jadi dia ada warna hitam dan warna coklat Cuman warna coklat ini gak merah Jadi untuk kalian yang mungkin rambutnya gak hitam pekat Itu bagus banget pake warna coklat ini Tapi kalo aku pribadi Aku biasanya campur dua warna gitu Kalo pake hitam dan coklat aku campur Ini bagus juga Untuk ngelengkapin complexion Kita butuh blush on dan contour Menurut aku untuk pemula Kurang butuh pake bronzer Jadi contour powder aja udah cukup Atau contour cream juga udah cukup Pertama aku mau bahas blush on aku Ini dari Ines Warnanya yang nomor empat Yang autumn rose Menurut aku ini warnanya bagus banget Kayak cocok gitu rasanya buat aku Ini juga gede gak abis-abis Dia juga super pigmented Tapi pigmentednya gak ngeblok gitu Tapi bagus Tapi kalo kalian kurang suka warna coral gini Kalian lebih suka warna coklat Ada juga yang tuh yang dari Ines Shadenya yang gold deep brick Menurut aku tuh juga bagus Cuman aku gak sukanya dia Karena dia pake glitter Sedangkan kalo yang ini dia kayak matte gitu Bentar aku swatch dulu Warnanya tuh kayak bagus banget gitu gak sih Kayak coral-coral gitu Selanjutnya yang mau aku mention adalah Contour dari Pixie Ini contournya menurut aku bagus banget Ini yang namanya Pixie Highlight and Shading Perfecting Face Shape Jadi ini ada warna yang coklat gitu Buat contour dan ada warna putih gitu Katanya sih buat highlight Cuma menurut aku warna yang putih ini Dia kayak gak keluar gitu Jadi biasanya kalo aku mau pake contour yang sharp gitu Aku pake ini aja Tapi kalo aku pake daily gitu Untuk yang kayak soft-soft gitu Aku biasanya campur dua-duanya Selanjutnya aku mau bahas mascara Mascara yang aku paling suka adalah Mascara dari Maybelline Pokoknya mascara dari Maybelline tuh gak pernah fail Apapun jenisnya Cuman yang aku paling suka adalah Si Hyper Curl ini Dan si Volume Express Turbo Boost Sama aku juga suka yang Less Sensational Sama yang Magnum aku juga suka Jangan lupa Jepit bulu mata dulu sebelum pake mascara Selanjutnya untuk lip products Aku mau bahas lipstick-lipstick yang aku sering pake Oh ya yang pertama Jangan lupa untuk pake lip balm Biasanya aku pake lip balm dari Viva ini Yang varian yang Aloe Secret Menurut aku nih bagus banget dia si Viva ini Karena dia moisturizing banget Dan kayak misalkan bibir aku lagi pecah-pecah Karena saryawan Dan pake ini kayak langsung lembut gitu Jadi kayak pecah-pecahnya bisa kayak di scrub Terus bisa langsung ilang gitu Jadi bibirnya halus lagi Dan lipstick pertama yang aku rekomendasiin adalah Si Purbasari Ini yang nomor 81 Yang Diamond Aku paling suka warna nomor 81 Sama warna 83 Yang kedua Lipstick yang aku lagi suka banget adalah Yang Viva yang Perfect Viva Perfect Matte Lip Color Warnanya nomor 705 Mocha Terus aku juga suka banget pake lipstick dari Wardah Ini Wardah yang Matte Lipstick yang nomor 14 Ini kayak warnanya bagus banget Dan satu lagi aku juga suka banget si Pixi Lip Cream ini Warnanya ini yang Glam Coral Sebenernya aku paling suka itu warnanya bukan yang Glam Coral Jadi aku lagi suka pake yang Glam Coral Aku juga akan swatch ini untuk kalian Sampai jumpa lagi